alhamdulillah bapak saudara untuk mengisi waktu di tahun baru ini ayo sama-sama kita baca surat al-fatihah kita baca surah yasin kulhu tahlil dan apa yang berikutnya semua apa yang kita baca kita hadiahkan kita kirimkan khususnya untuk orang tua kita bapak ibu kita kakek nenek kita guru-guru kita sahabat-sahabat kita ahli family kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya Allah maafkan semua kesalahan-kesalahannya Allah terima iman dan Islamnya kuburnya dijadikan rautah mendriyatil jannah dan kita doakan kepada guru-guru kita sana pemilik kita yang saat ini kurang sehat yang saat ini masih sakit baik yang sakit di rumah maupun dirawat di rumah sakit baik sakitnya ringan maupun sakitnya berat ala niatisifah semoga Allah angkat dia punya penyakitnya Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kalah diberikan topik hidayah wal inayah agar bisa beraktifitas kembali dan kita doakan kepada anak cucu kita semoga Allah panjangkan umurnya Allah pelihara kesehatannya Allah mudahkan semua urusannya diberikan rezeki yang halal yang berkah yang banyak dicerdaskan akal dan pikirannya diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dijadikan putera puteri yang soleh dan solehah senantiasa dapat berbakti kepada kedua orang tua kepada ala kemah nusad dan bangsa ala hadih niya wa ala kul niyat in saliha wa ala hadrat akal bih narah mahar. alhamdulillah urusannya ala hadith wa sallam ala hadith ha. Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.